Halo, gue Stanley, Nick gue RRK10, gue dari tim RRK Nova Kapan bakal timing orang lewat dan sejauhnya lewat Dan hisi fit juga udah dikuah aneh sama Elise, sekarang Joe juga dikuah aneh Sekarang GGPP Aldi Ultimate, nah Hachiman langsung saja di tengah-tengah Berlari, di tengah-tengah berusaha untuk membunuh seorang Aldi Dan masih ada Yoda ternyata disemak-semak dengan jokernya Mengeluarkan Ultimate, tapi... Kali ini gue diberikan kesempatan oleh Garena untuk mencoba hero baru yaitu Timmy Timmy itu hero observer Keunikannya, undinya itu bisa hidupin tim ketika timnya mati Timmy itu skill satunya, base damage-nya tinggi, terus bisa stun area Sama ada engage tool yang menainya gampang, udah gitu nge-stun juga Pasifnya scavenge Saat minion musuh mati, teman di sekitar mendapatkan extra gold 25% Skill 1, booty boots, efeknya banyak, jadi Timmy itu bisa nge-charge Terus lari movement speednya bertambah 5 detik, terus bisa diledakin seperti skill 1 Seniel Dan memberikan damage yang tinggi, stunnya up to 2 detik Skill 2, chain lance, Timmy menerja ke depan dengan lancenya dan memberikan damage 450 dan meng-stun 1 detik Ultimatnya, being ngebro, saat Timmy mengaktifkan ultimate ini selama 3 detik Teman yang mati, dengan darah yang akan hidup kembali dengan darah yang cukup banyak Di tempat teman revive juga akan menghasilkan 600 meter damage dan meng-slow musuh selama 2 detik Skill ini juga dapat aktif ketika Timmy terkena crowd control seperti stun, slow, silence dan semacamnya Untuk di slot merah, golden body, karena di slot merah ini arcana yang tanky cuma golden body Yang lainnya itu damage Untuk yang ungu, protect atau kolossus Protect ini menambahkan HP dan movement speed Kalau kolossus cuma HP doang, tapi lebih banyak Untuk yang hijau, prowess, itu menambahkan HP dan cooldown reduction Nah yang pertama untuk server yang pasti beli sepatu Gilded Graves Lalu Aegis, Buckler, yang keempat Frost Cap, yang kelima KTD Adam, dan yang keenam Medallion of Troy Saat menggunakan Timmy, manfaatin passive pass maksimal mungkin Yaitu pas minion musuh mati, lalu dekat dekat teman supaya goldnya lebih banyak juga Sama timing ultinya harus pas supaya mendapatkan effect yang maksimal lebih penting Maksimalin skill 1-nya sama kenain skill 1-nya ke banyak target untuk combo-nya Jadi Timmy, kan skill 1-nya, charge-nya makin lama tuh makin sakit sama stun-nya makin lama Jadi skill 1-nya diaktifin dulu 3-5 detik sebelum expire, baru skill 2 ke musuh, chain lance Lalu diledakkan Hai C-Legers, gue Tantan dari Aran Kinova, ayo mainkan Timmy hanya di Garena AOV Indonesia Nomor 1 mobil mobile sahaja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya